Terima kasih telah menonton Nah, apa itu katrol? Nah, katrol mempunyai definisi yaitu pesawat sederhana yang berupa suatu roda yang dapat berputar pada porosnya Nah, ada beberapa jenis katrol Yaitu ada yang namanya katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol majemuk atau gendera Ada tiga jenis ya Nah, yang kita bahas yang pertama adalah katrol tetap Apa sih itu katrol tetap? Nah, katrol tetap itu adalah katrol yang penempatannya tetap di suatu tempat Jadi tetap ya, gak bergeser-geser dia Nah, seperti ini gambarannya Jadi dia tetap gak bergeser Nah, terus di katrol tetap hanya mengubah arah gaya kuasa Hanya mengubah arah gaya kuasanya ya F-nya ini akan berubah Sehingga keuntungan yang diproles saat menggunakan hanya untuk memudahkan mengangkat beban Ya Jadi keterangannya O-A Itu lengan kuasanya O-B adalah lengan beban Jadi karena O-A sama O-B itu kalau kalian perhatikan secara matematis Itu kan jari-jarinya sama Ya Kalau udah jari-jarinya sama Otomatis Kalian bisa tahu Ketika ditanya keuntungan mekaniknya Pasti sama dengan satu Kenapa? Karena rumus keuntungan mekanik kan W per F W-nya W per F Sama dengan satu Atau LK per LB LK-nya satu LB-nya juga satu Jadi dia satu Ya Jadi seperti ini Maka keuntungan mekanik di katrol Rumusnya W per F sama dengan satu Dengan kata lain W-nya sama dengan F Atau F sama dengan W Kalau F-nya diketah 50 Newton Berapakah beratnya? Ya sama 50 Newton Kalau dibalik Beratnya 50 Newton Berapakah gaya kuasanya? Ya sama 50 Newton Ya Seperti itu nih anak ya Nah agak kalian lebih jelas Perhatikan contoh soalnya Nah misalkan seperti itu Beratnya 50 Newton Berapakah F-nya? Kalau ditanya F Kalian harus tahu Berapakah F-nya? Nah Soalnya beratnya gampang sekali Tentukan besar keuntungan mekanik Dan gaya yang diperlukan Untuk menarik beban katrol tersebut Untuk mencari keuntungan mekanik Kalian gak perlu lagi menghitung Ingat aja teorinya Bahwa keuntungan mekanik di katrol tetap Adalah satu Berarti KM-nya satu Kemudian karena KM-nya sama dengan satu Maka W-nya sama dengan F Atau F sama dengan W Karena ditanya F Yang diketahui W Maka F sama dengan W F-nya Besarnya adalah 50 Newton Ya anak-anak ya Nah jadi seperti itu Ini soalnya gampang sekali di katrol ya Matematisnya gampang sekali Ya yang penting kalian belajar Pada itu aja Apakah kalian mempelajari dengan benar Ya kalian pasti bisa menjawabnya Oke anak-anak Kita lanjut ke contoh Eh Ke materi berikutnya Katrol Bergerak Atau katrol tunggal bebas Apa itu sih Katrol bergerak Atau katrol tunggal bebas Nah seperti itu mungkin ada Yang kena pikirkan Nah katrol bergerak Atau katrol tunggal bebas Itulah katrol yang bergerak Jika sedang digunakan Nah Pada pemakaian katrol bergerak Beban yang akan diangkat Itu digantung pada katrol Perhatikan seperti ini gambarnya ya Nah Dah B A nya itu udah lengan kuasa B O nya lengan beban Nah B A nya Lengan kuasa B O nya lengan beban Nah kalau secara matematis Kalian perhatikan B A nya kan Dua kalinya O Dua kalinya B O Ya Ini O nya ya Kalian perhatikan ini O nya B A nya kan dua kalinya O Berarti B A nya itu Kalau B A nya lengan kuasa Berarti lengan kuasa Lebih panjang Ketimbang lengan beban Maka Kalau kalian tanpa Melihat modulnya Bapak Pasti kalian bisa menjawab ini Berarti keuntung mekaniknya Sudah pasti dua Kenapa? Karena L K Per L B L K nya dua Kali L B Per L B Corik-corik L B nya Jadi dapetnya dua Jadi keuntung mekaniknya Di katrol bergerak Keuntungan mekaniknya Sebesar dua W per F Sama dengan dua Dengan kata lain W sama dengan Dua kali F Atau F Sama dengan W per dua Dari mana dapat ini? Dari sini ya Perhatikan kosernya W per F Sama dengan dua Jadi W sama dengan Kali silang Dua F Kalau mencari W Kalau mencari F Berarti Pindah posisi F nya disini Duanya di bawah Jadi F sama dengan W per dua Ya nana ya Nah Supaya lebih jelas Bapak memberikan contoh Berikut ini ya Perhatikan contohnya Nah Seperti itu Jika bebannya Beratnya 60 ton Berapa KF Pastinya Bapak menanyakan Keuntungan mekaniknya dulu Keuntungan mekaniknya berapa Terus Gaya yang diperlukan berapa Nah Seperti yang Pak sampaikan Keuntungan mekaniknya Gak perlu dihitung Ingat aja tadi teorinya Bahwa Keuntungan mekanik Di katrol bergerak Adalah dua Ya bikin dulu diketahui deh Ya Nah seperti itu Karena keuntungan mekaniknya dua Yang ditanya F Ya kalian gunakan rumus ini sekarang F sama dengan W per dua Atau dari rumus dasar ini Kalian gunakan Boleh Tergantung aja Kalau kalian Mana lebih ngertinya Ya Jadi F sama dengan W per dua Karena ditanya F Masukkan Angkanya W nya 60 Dibagi dua Dapatnya 30 newton Jadi Besar Gaya yang dibutuhkan Adalah sebesar 30 newton Sebetulnya Pak sampaikan bahwa Di katrol ini Hitung-hitungannya gampang sekali Ya Ini sampai gak bisa ya Anak-anak ya Oke Pembahasannya yang terakhir adalah Kita akan membahas tentang Katrol Kombinasi Atau katrol Majemuk Atau nama lainnya Katrol ganda Kalau gak tau ganda ya Takal Nah apa itu Adalah gabungan beberapa Katrol tetap Dan katrol bergerak Yang mananya katrol bergerak Yang mananya katrol tetap Nah katrol tetapnya yang ini Ya Katrol tetapnya yang ini Ya yang ini Katrol bergeraknya yang ini Ya Ini bergeraknya Ya Nah Di dalam Katrol kombinasi Ya Atau di dalam katrol ganda Itu terdiri atas N buah katrol Maka keuntungan mekanis Dapat dicari Dengan cara menghitung Berapa banyak katrol digabung Atau N nya Ya Jadi keuntungan mekaniknya adalah W per X sama dengan N N itulah banyaknya katrol digabung Ada berapa katrol yang disusun gitu aja Cara kamu berpikir Ya Jadi kalau keuntungan mekaniknya seperti itu Maka secara matematisnya Maka W sama dengan N kali F Atau Kalau untuk Kalau mencari W ya Kalau mencari F Maka W per N Nah sekarang pada gambar ini Ya Gambar yang sebelah kiri Berapa katrol yang disusun Ini kan sebanyak 2 Maka N nya kan 2 Maka keuntungan mekaniknya Katrol ini adalah 2 Kalau yang ini 1, 2, 3, 4 Ada 4 katrol yang disusun Ya Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4 Nah seperti itu anak-anak Gampang ini Nah Agar lebih jelas Kalau memberikan contoh berikut ini Perhatikan contohnya Tentukan besar keuntungan mekanik Dan gayak Yang diperlukan untuk menarik beban Pada kalau sebut Nah Untuk menjawab ini Ditanyakan KM nya dulu Nah untuk mencari KM Kata kuncinya N Ada berapa katrol yang disusun Atau yang digabung Nah disini ada berapa katrol Ada 2 kan Maka keuntungan mekaniknya Sebesar 2 Nah N nya kan 2 tuh Maka keuntungan mekaniknya 2 Nah terus Yang ditanyakan M Nah F Maka Karena N nya 2 Rumusnya ini kamu pakai F sama dengan W per N Jadi N nya 2 Berarti W per 2 Masukkan W nya 90 dibagi 2 Jadi Keuntungan mekaniknya Besarnya gaya yang dibutuhkan Sebesar 45 N Nah seperti itu anak-anak Pembahasannya kita Dari materi Ya dari teori Sampai Contoh soal Seperti itu Ya Itu yang bisa Pak sampaikan Di pembahasan kali ini Tentang materi Tentang katrol Nah di pertemuan berikutnya Nanti Pak akan membahas Tentang bidang miring Ya Itu pertemuan yang terakhir Untuk di modul 2 ini Oke anak-anak Berjumpa kembali di Video pembelajaran berikutnya ya Kita Sampai disini Pertemunya kita Oke Next time Ketemu kembali Di video Pembelajaran berikutnya